oke buat sahabat sekalian yang guru-guru sertifikasi saya sampaikan bahwa bagi sekolah yang telah menggunakan absen finger geisha sangat memungkinkan sangat memungkinkan jika dinas melakukan pemotongan terhadap sertifikasi kita dikarenakan ketidakhadiran full kita kita tidak hadir pada saat proses kegiatan KBM wah seperti itu coba kita buka kita akses ini adalah kita coba lockout dulu kita coba lockout saya akan tunjukkan bahwa geisha itu bisa diakses oleh dinas jadi penting sekali ini jadi di bagian login ini ada dinas dinas bisa login seandainya dia dia diberikan password dan pasti diberikan password oleh dinas karena ini bekerja sama dengan dinas provinsi di kabupaten ya jadi dinas ini dia bisa mengakses absen kita nah ini saya coba masuk menggunakan operator nah ini akun sahabat saya yang menjadi operator kita coba masuk sign lihat kita lihat dulu ini belum sinkron lagi terakhir ya kita lihat di laporan ini di laporan absen ini ternyata memang didesain dibuat per tiga bulan lihat nih januari maret april juni juli september oktober desember ini kan memang kita kan dalam penerimaan sertifikasi kan 4 TW 4 kali penerimaan jadi untuk penerimaan yang TW pertama absen yang dilihat itu januari sama maret kita cek januari maret enggak lama ya kita cek dulu januari maret oke ya sudah tampil ini januari maret januari kita masih alpha 31 hari sampebruari juga masih alpha kita karena belum penggunaan fingerprint nah kemudian di bulan maret kita sudah tercatat menggunakan fingerprint itu di tanggal tanggal sebelasan jadi sini sudah tercatat ini paling banyak hadir itu 19 hari 19 hari ya pun mungkin yang 15 hari ini ada ada tugas mengawas di luar nah bagi kita ada yang cuti ataupun izin tugas di luar nah ini tugas operator menambahkan disini menambahkan surat izinnya disini pilih pegawai pilih pegawainya siapa misalkan eh di horminya kita pilih misalkan dia tugas luar nah disini kita kita tulis keterangannya izinnya tugas luar atau mengawas kemudian kita choose file yang izin dari eh kepala sekolahnya agar sertifikasi kita tidak dipotong mungkin itu sahabat-sahabat khususnya sahabat SMK Negeri Tugumulia agar ini penting diperhatikan bahwa memang fingerprint kita bisa diakses oleh akun dinas provinsi demikian terima kasih Terima kasih.